Halo guys, balik lagi dengan gue Gus Trido di channel NGR dan kali ini gue akan membuatkan kalian tutorial yaitu cara membuat audio spectrum di Adobe After Effects yang audio spectrumnya yang sekarang yaitu yang model-modelnya mirip kayak punyanya Trap Nation yang ya kalau kalian pernah nonton video musiknya Trap Nation ya seperti itulah yang contoh videonya itu seperti ini nah itu dia tadi contoh dari audio spectrum yang mirip kayak punyanya Trap Nation dan sebelum kalian masuk ke tutorialnya jangan lupa subscribe dulu channel ini dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari NGR oke kita langsung saja masuk ke tutorialnya oke sekarang kita sudah ada di Adobe After Effectsnya kita langsung saja membuat audio spectrum di Adobe After Effects yang pertama-tama kita langsung ke new composition dulu disini gue pakai resolusinya yaitu Full HD dengan frame rate 30 durasinya kita kasih ya 25 saja gak usah lama-lama karena untuk tutorial saja ini usahakan sesuaikan dengan lagu kalian nanti ya durasinya ini kenapa 25 detik karena kembali lagi untuk tutorial saja oke kita klik oke ini ini dia resolusi komposisinya terus kita langsung masukin aja bahannya bahan videonya disini gua punya backgroundnya dan logo dan lagunya tentunya oke kita masukin ketiganya yang ini ke kolom projectnya bro nah setelah masuk di project kita langsung tarik aja dia ke sini ke timeline nya kita masukin background nya kita masukin background nya ini dia nah ini masih kecil kita sesuaikan dulu tinggal pencet S disini nanti dia keluar scale kalau kita pencet S aja kita gedein kita paskan nah segini cukup oke kita tutup lagi terus kita langsung masukin aja lagunya bro ini dia kita masukin ke sini nah ini dia lagunya sudah seperti ini kita langsung klik kanan aja disini langsung klik kanan disini ini terus kita ke new terus kita langsung ke solid aja nah ini dia full HD kita kasih nama yaitu audio spectrum oke sudah warnanya hitam nih kita langsung klik oke aja nah ini dia seperti ini terus kita langsung saja ke kolom efek and preset kita cari dia audio spectrum kita tulis audio spectrum ini dia ada digenerate ada audio spectrum oke kita langsung tarik aja dia ke audio spectrum yang ini yang di timeline nah ini dia kalau kita lihat dulu apakah ini oh belum ini kita audio lehernya kita ubah dulu dulu dia ke lagunya bro yang audio ini Oke apakah kita lihat nah itu dia udah mulai naik-naik tuh grafiknya nah sudah kita edit seperti ini Bro kita langsung ubah aja ininya pengaturannya di sini yang gua rubah itu pertama-tama eh ininya dulu star pointnya di sini gua pakai nol aja langsung nah oke terus endpointnya di sini gua ganti yang ini menjadi 960 nah oke sudah seperti ini terus yang terubah adalah n frekuensinya yang ini 2000 kita ubah dia menjadi 130 nah terus yang dibawahnya ini frekuensi band ini 2000 terus dibawah terus dibawahnya lagi yang ini maximum high-nya itu 1000 nah terus dibawahnya lagi nih audio durationnya yaitu 180 kalian ikutin aja bro ini enggak papa nah terus audio offsetnya yaitu minus 20 nah oke sudah seperti ini kalau kita lihat nah kita ke daerah sini dulu nih sudah mulai grafiknya modelnya seperti ini bro oke nah kalau udah seperti ini kita langsung cari aja dia yaitu nama efeknya polar kita tulis polar dulu nah nanti ketemu polar koordinat yang ini kita langsung tarik aja deh ke audio spektrum ya ya terus kita polar to rack-nya kita ganti menjadi rack to polar nah terus ininya kita ubah dia menjadi 100% aja langsung nah jadinya bulet seperti ini dan jangan lupa set option-nya kita ubah dia menjadi B nah biar nanti yang apa grafiknya cuma ada di luar aja tapi enggak di dalamnya seperti itu nah terus kalau udah seperti ini kita langsung cari lagi dia yang namanya di efek kita cari namanya mirror nah ini dia mirror kita tarik lagi dia ke audio spektrumnya nah oke terus yang ini kita rubah dia menjadi 960 langsung nah langsung menjadi bulet seperti ini bro akan udah mantep tuh nah terus sudah seperti ini kita langsung ke sini bro ke efek ya kita klik dulu audio spektrumnya ke efek terus ke generate terus ada for color gradient kita klik nah ini dia warnanya seperti ini nah ini sesuai terserah kalian mau warnanya kayak apa nah disini gua mau warnanya itu ikutin dengan backgroundnya mungkin ya mungkin agak koren-orenan gitu oke 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 terus yang bagian hijau nya juga yang ini orange juga oke terus yang dibawahnya ini kita rubah dia menjadi kuning saja bro kuning nah terus yang ini kuning agak keputih-putihan aja lah ya nah disini dia nah udah seperti ini terus kita atur warnanya mau semana nih kita dekatin nih yang titik-titiknya ini nih kalau kita join dia agak pudar nih orangnya tapi kalau kita dekatin orangnya malah makin terang Oke kalian atur aja terserah kalian mau seperti apa gua buatnya seperti ini nah biar warnanya ya nyampur lah seperti itu bro nah oke yang pertama-tama udah jadi seperti ini dia grafiknya Oke kita langsung ke tahap yang yang kedua yaitu ini yang audio spectrum yang ini yang di timeline kita langsung pencet aja ctrl D nanti dia langsung terduplikat sendiri nah seperti ini terus kita rubah lagi bro pengaturan ininya audio spectrum nya dan disini yang kita rubah adalah mulai dari ini dari frekuensi band yang ini kita rubah dia menjadi 150 oke terus maksimum haiknya heik ya itulah pokoknya ini disini adalah 990 Oke terus disini yang 180 ini adalah 142 dan dibawahnya tetap dan terus thickness man ini nah ini thicknessnya kita rubah itu dia menjadi 1,7 1,7 nah ini dia mulai kelihatan nih yang kayak garis-garis ini bro ya kan nah terus eh ininya kita rubah juga warnanya nih warnanya kita bikin dia menjadi yang agak-agak cerah-cerah kayak gitu Bro jadi ya seperti ini mungkin kita agak kepingkan dikit lah ya biar warna-warni gitu Bro dan kalau udah seperti ini kita tambahin efek lagi Bro namanya itu adalah sisi like brush 2,5 di sini kita langsung cari aja di effect and preset di sini kita tulis sisi like nah ini dia sisi light brush 2,5 kita langsung taruh aja dia di sini nah tuh dia mulai kelihatan kayak bercahaya-cahaya seperti itu Bro terus di sini yang kita rubah intensity nya kita rubah dia menjadi 400 biar dia makin kayak bercahaya-cahaya nah seperti itu dan kita cari lagi di effect and preset kita tulis glow nah disini ada di stylus ada glow yang ini kita langsung tarik aja dia ke sini nah biar dia makin bercahaya seperti itu Bro Oke selanjutnya yang ketiga ini audio spectrum nya kita langsung ctrl-d lagi kita duplikat lagi dia nah ini dia terus yang kita kita hapus adalah ini kita hapus glownya kita hapus dengan sisi like bersenya kita hapus nah oke terus yang kita rubah adalah di sini adalah thicknessnya nih dia thicknessnya kita rubah dia menjadi 6,5 teg Oke terus yang kita rubah lagi adalah ininya display option nya yaitu adalah analog dots Nah tuh dia menjadi garis-garis seperti itu Bro Oke kita ubah lagi warnanya kita bikin dia pink aja ya kita langsung pingkan saja Nah tuh dia jadi modelnya itu kayak gini Bro Oke terus kedua audio spectrum nya yang ini yang atas dan yang kedua kita taruh dia di bawahnya yang bagian utamanya itu yang paling pertama nah jadi dia posisinya ada di belakang yang grafik yang gede ini nah jadinya itu seperti ini ya sorry agak ya kayak gitulah namanya ram dikit Oke udah seperti ini terus kita langsung tambahin aja logonya Bro nah ini dia logo gua nih angr nation Oke kita langsung taruh aja di sini di timeline nya nah nah ini dia terus kita pencet S aja kita scale kan kita paskan dia Bro Nah di sini gua kasih berapa ya 37,3 Hai ya kiranya segini Bro Oke nah jadinya seperti ini terus kita langsung bikin kayak bit-bit logonya itu ngikutin lagunya nah caranya yaitu kita bikin composition dulu kita ke composition terus ke new composition kita tulis di sini music ya pakai M gede Kenapa pakai M gede biar nanti kalian tahu sendiri lah ya pokoknya composition namenya itu kalian tulis musik M nya itu gede Oke kita langsung klik Oke aja nih sudah jadi terus kita masukin lagi audionya yang ini audio Oh ya lagu kalian kalian juga harus dinamain seperti ini Bro audio ya walaupun lagu kalian apa misalkan kalian dapat dari mana nah usahakan lagu itu dirinya menjadi audio Bro Oke biar nanti ya kalian tahu sendirilah nanti ternyata gua kasih tahu kenapa Nah udah seperti ini ini audio kita klik kanan terus kita ke keyframe assistant terus ada convert audio to keyframe Nah yang ini terus kita buka ini efeknya kita buka terus live channelnya kita hapus terus right channelnya kita hapus Nah udah jadi seperti ini Oke terus kita balik aja langsung ke composition utamanya yang ini terus background ya Bro kita langsung tarik aja dia ke yang paling bawah nah yang ini biar audionya naik atas dan terus kita langsung blog aja semua dari logo dan semua audio spektrumnya dan juga audionya kita blog Oke terus kita klik kanan terus kita langsung pre-compose saja kita tulis namanya dia final Oke kita langsung klik Oke aja dan pilih move all attribute yang ini Oke kita langsung klik Oke terus kita ke efek and preset kita cari yang namanya make niva try nah ini dia kita pilih yang ada di distort yang ini bukan yang di tracking terus kita tarik aja dia ke final yang ini oke terus magnification nya kita rubah dia menjadi 100 Oke terus saiznya kita rubah dia menjadi 1100 nah terus blending mode nya kita rubah dia menjadi non Oke sudah seperti ini terus kita langsung tahan alt di keyboard Oke terus kita langsung klik aja stop buatnya yang magnification tahan alt dan klik yang ini oke terus dia muncul kayak kode-kode seperti ini kita hapus aja yang ini terus kita masukin kode yang ini Nah kalau kalian mau kode yang ini kalian langsung cek aja di deskripsi nanti gua taruh kata-katanya nih kodenya nanti di deskripsi Oke kita langsung copy aja kita langsung taruh dia ke sini oke kita hapus terus kita paste ke sini Oke terus kita nih dia langsung terubah sendiri jadi dia kayak berdek apa ya berdenyut-denyut gitu loh logonya Oke kita langsung play saja Bro hasilnya yaitu seperti ini nah ya itu dia Bro tadi cara gua membuat audio spectrum spectrum yang mirip-mirip kayak penyanyi Trap Nation nah disini gua mau kasih tahu kenapa tadi gua kasih nama komposisinya harus music yang M nya gede terus nama lagunya harus audio nih kalau kita buka nih komposisi finalnya ini audio karena biar agak nyambung dengan kodenya Bro jadi disini ada value komposisi ini komposisi nah ini musik M nya gede terus ada audio amplitude dan yang lain-lain itu jadi kayak sesuai namanya Bro jadi kenapa gua kasih harus nama komposisinya music M nya gede biar nanti kalian tidak bingung atau error nanti kodenya setelah kalau kalian pastikan di efek magnify nya Nah itu dia Bro tadi kenapa gua nyuruhnya musiknya harus gede dan audionya harus apa judulnya harus audio rename nya oke dan ini dia hasilnya ya gimana cukup gampangkan cara membuat audio spectrum yang mirip-mirip kayak Trap Nation selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati